Intro Sidang perkara gugatan Arman Casan terhadap Gojek Bisnis atau OJOL milik Arman PT. Akab dan Nadiem Makarim kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus pada Kamis 20 Januari 2022. Sidang yang kedua digelar dijadwalkan berlangsung pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat ini terpaksa membolor hingga pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Penyebabnya selain tim kuasa hukum tergugat baru bisa hadir pada sore hari dan Ketua Majelis Hakim M. Joy Nadi tidak hadir digantikan oleh Ketua Pengganti. Dalam agenda persidangan tersebut, Ketua Majelis Hakim yang menggantikan penunda akibat sidang hingga pekan depan yaitu pada Kamis 27 Januari 2022 dengan agenda sidang yakni Legal Standing Tergugat dan jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II. Menanggapi adanya penundaan sidang tersebut, pengecara penggugat Rohman Sarjana Hukum mengatakan kalau hal seperti ini lumrah terjadi dalam proses perkara di pengadilan namun pada prinsipnya tim penggugat masih menunggu hasil sidang agenda jawaban daripada Tergugat. Perkara gugatan Arman Cahsan yang telah didaptarkan di pengadilan terkait adanya dugaan pelanggaran hak cipta model bisnis atau ojol milik Arman oleh PT Akab dan Nadiem. Sempat mewarnai dunia maya, khususnya pemberitaan di media online baik di tanah air dan di luar negeri seperti Blomber. Hari ini seharusnya kita agenda legal formal dan legal standing dan penjawaban namun sidang ditunda punggung depan. Alasan penundannya waktu itu? Ya karena ketua majlis menanggap pengganti ya untuk hari ini. Oh jadi ketiadaan punggung depan majlis hari ini ya. Nanti rencana di sidang ketiga apa yang akan dibahas? Tetap agenda sama yang sekarang ini. Yang ini yang hari ini terjawaban. Itu dibacakan oleh pihak? Ini dibacakan oleh terduga satu, terduga dua. Oh gitu. Jadi hari ini sementara materinya di bawah? Enggak. Terima kasih. Harapan Pak Rahmani sendiri dalam menghadapi kasusnya bagaimana ke depannya nih? Ya kita tetap melihat jawaban dari terduga satu, terduga dua. Tetap kita membuka ya. Bila mana ada akan pihak terduga. Menurut Rohman, hak itu antara lain dikarenakan besarnya tuntutan pengganti royalti mencapai 24,9 triliun rupiah atau sekitar 10 persen dari perolehan PT AKAP Gojek selama 2021 yang besarannya sekitar 249 triliun rupiah. Dari pengadilan negeri Jakarta Pusat, tim Liputan TV Berita memberitakan. Terima kasih. 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 Terima kasih.